Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perjalanan hidup kita di dunia ini Tentunya dengan harapan yang banyak kepada Allah Agar kita senantiasa berada di jalan yang benar Jalan sirat al-mustaqim Yang akan diangkat kali ini kita ingin berbicara berkaitan dengan ar-ruwaybidah Jadi ar-ruwaybidah ini Yang bisa dikatakan sering menjadi penyakit di dalam Islam Ruwaybidah adalah Yaitu kelompok yang ahli bicara Bukan bidangnya gitu Atau berbicara tidak pada bidangnya Berbicara hanya karena desakan Hanya karena ingin mendapatkan santunan saja Itu banyak dilakukan oleh kelompok ruwaybidah Walaupun harus menjual kebenaran Walaupun harus membunuh karakter Islam itu sendiri Dengan cara-cara zalim dan aniaya Terhadap pemikiran-pemikirannya sendiri gitu ya Walaupun mereka merasa senang dengan pikiran-pemikirannya yang gila-gilaan itu Tetapi tidak membuat mereka menyesal atau melakukan dosa Karena dianggap bagian daripada penjelmaan kecerdasan dan kepandayan Orang yang seperti itu banyak Seolah-olah bidang padahal tidak bidang gitu Artinya hidupnya mereka dicurahkan hanya untuk Kepentingan Sesaat Bukan kepentingan Yang bersifat kekal abadi Atau tujuan akhirat Karena pada ujung-ujungnya adalah Yaitu tadi UUD Ujung-ujungnya adalah uang gitu Ini yang banyak terjadi di kalangan umat Islam Nah itu Jika kembali kepada firman Allah SWT Kita ini masalah agama Tidak semua orang bisa membicara agama ya Masalah agama harusnya Yaitu ditegakkan di atas ketentuan-ketentuan syariat itu sendiri Berkaitan dengan akidah Maka kembalikan kepada Quran dan As-Sunnah Bukan dikembalikan kepada pendapat-pendapat Akidah Itu kalau dikembalikan kepada pendapat-pendapat Itu tidak baik Jadi tidak akan baik Kalau pendapat dijadikan ukuran itu Ya Jadi pada akhirnya mereka Hanya beragamakan pendapat Ya contohnya tadi Kalau pendapatnya Ash'ari Imam Ash'ari lalu dikembangkan Dan pengikutnya disebut Ash'ari ya Akhirnya apa? Agamanya itu didasarkan hanya pada pendapat-pendapat gitu Dan kemudian untuk berbicara Al-Quran Tidak berani mereka Dan kemudian aktualisasi terhadap pemikiran Ash'ari ya Sebagai bagian dari Khazana As-Wajah Padahal bukan Itu salah satu contoh Jadi Ruwayi Bidah ini Berbicara Tidak tepat sasaran dan bukan bidangnya Di dalam Al-Quran Kita itu dituntut untuk apa? Fas'alu ahlat zikri inkuntum la ta'lamun Jadi Bertanyalah Kepada ahlinya Jika kalian Tidak tahu Tidak mengetahui Ahlat zikri disini banyak Ahli ilmu itu ahlat zikri Jadi orang yang suka memberi peringatan Dengan Quran dan as-sunnah Itu ahlat zikri Orang yang Paham tafsir Dengan seluk beluknya Itu ahlat zikri Orang yang paham fikir Dengan seluk beluknya Itu ahlat zikri Artinya bertanya kepada ahlinya Bukan kepada orang-orang yang tidak ahli ya Nah kalau kepada ahlinya Mereka yang menguasai Itu namanya ahlat zikri Mereka yang memang memiliki kemampuan berfikir Sesuai dengan bidang yang sudah dikuasainya Itu ahlat zikri Nah inilah Yang perlu menjadi bekal kita Waspada dari ruwai bidang Dan bahayanya Karena ruwai bidang ini adalah orang yang pandai bicara Ruwai bidang siapa? Jadi ruwai bidang itu Orang yang pandai bicara Berbicara apa saja Tetapi ujung-ujungnya ruwai bidang itu mengajak orang Jauh dari ajaran Islam yang benar gitu Yang banyak diantara mereka Numpang hidup dengan cara menjual tokoh-tokoh salafi Dan manhadnya itu Mempelintir salafi Kemudian Mengkritisi ajaran-ajaran salafi Dengan kebencian Bukan dengan ilmu Tidak menjelaskan dengan hati lapang Melainkan menjelaskan dengan hati yang penuh penyakit Menjelaskan dengan hati yang membarah Jiwanya terbakar Dan hidupnya terkapar di dalam kebencian Terkapar dalam kebencian Bagaimana orang terkapar dalam kebencian Ya tidak bisa menyempang Dari berbagai kalimat-kalimat benci Yang digunakan Sebagai senjata menumpas lawan-lawannya Itu kebanyakan orang-orang Ruwai bidang ya Nah sedangkan kita Kemudian ada istilah Tariqul Ambiya Jadi ada tariqul Ambiya itu adalah Jalannya para Nabi Jalannya para Nabi Apa itu? Ini jalanku yang lurus Jadi kul hadihi sabili Ini jalanku Ad'u'ilallah ala basiratin Ana wa manittaba'ani Wasubhanallah Wa ma'ana minal musyrikin Katakanlah Muhammad Ini jalanku Hadihi sabili Jadi ad'u'ilallah Ajaklah mereka itu Ala basirah Yaitu diatas basirah Basirah itu adalah Didasarkan kepada Pengetahuan ilmu Yang sangat luas Terbimbing wahyu Terbimbing sunnah itu basirah Bukan ilmu Mantek Belakai Bukan ilmu yang Hanya bermain Mengolah pikiran Jadi orang yang Mengolah-ngolah pikiran Itu kebanyakan sesat Ketika keluar dari Quran dan as-sunnah Apa? Fanatik golongan Buta terhadap Kitab-kitab lain Karena Ibaratnya itu Kalau di gereja itu Kan ada sekte-sekte Antara gereja Satunya dan gereja lainnya Walaupun Bidangnya sama Itu mereka Bersatu padu Bersatu apa Mereka itu Membedakan diri Didasarkan kepada Menhaj Atau metode Pengembangan Cara-cara Da'wah gereja itu Nah di dalam Islam seperti itu juga Ada usaha Menggiring Kepada suatu Pola yang Dikembangkan Dengan cara-cara Mereka tadi itu Jadi kepada Fanatik buta Tetapi yang disini Dimaksud Ala basirah Yaitu Keluasan ilmu Kemampuan Di bidang hadis Kemampuan Di bidang Quran Kemampuan Di bidang Tafsir Memang otaknya itu Penuh dengan Referensi Jadi otaknya penuh Dengan referensi Otaknya penuh Dengan ilmu hadis Otaknya penuh Dengan fiqih Ya penuh Dengan fiqih Hingga yang keluar Dari lidahnya itu Adalah kalimat-kalimat Hikmah Kalimat-kalimat Yang mengandung Pelajaran Kepada kita Sekalian Jadi Aku dan orang-orang Yang ikut aku Jadi Aku dan orang-orang Yang ikut aku Ala basirah Jadi Maksudnya Nabi Dan orang-orang Yang ikut nabi itu Adalah Ala basirah Jadi Ala basirah itu Berarti Yaitu Di atas Ilmu-ilmu Yang datang Dari Allah Ilmu-ilmu Yang datang Dari nabi Pada suatu Pandangan Yaitu Agar bisa Membedakan Mana yang Tauhid Dan mana yang Syirik Itu Yang dilakukan Oleh Rasulullah Seperti surat Yusuf Ayat 108 Jadi 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 disitulah Karena Intinya Kalau kita Lihat Manusia itu Awalnya Diberi amanah Mereka ini Manusia kan Bagaimana Ayatnya itu Lupa saya Sesungguhnya Allah itu Menawarkan amanah Kepada Langit dan bumi Kemudian Menolak Kemudian Manusia yang Menerima Dikatakan Mereka itu Adalah Dulu Manjahula Ayatnya seperti itu Pada akhirnya Nah Kalau kita Lihat Dalam hal ini Dikatakan bahawa Amanah itu Dicampakkan pada Relung hati Seseorang Kemudian Allah menurunkan Al-Quran Mereka mengetahui Minal Quran Jadi mereka Mengetahui Wa'alimu Mina sunnah Dan mereka Mengetahui Dari sunnah Jadi Mengetahui sunnah Quran Itu Kalau Benar-benar Memfungsikan Amanah Jadi tidak Nyebut Misalnya Summa Nazal Al-Quran Fa'alimu Mina Al-Quran Tidak Dikatakan Fa'alimu Mina Al-Aqwal Al-Sahabat Mina Al-Aqwal Al-Madhaib Enggak Tapi Dikatakan Yaitu Fa'alimu Mina Al-Quran Lalu Mereka Mengetahui Al-Quran Apa Maksudnya Yang terdapat Di dalam Al-Quran Itu Jadi Kesana Arahnya Nah Kalau Bahayanya Mazhab Itu Kalau Orang Tergantung Kepada Mazhab Intinya Kebenaran Itu Ditatap Hanya Seluas Mazhab Saja Jadi Misalnya Mazhab Imam Abu Hanifah Nah Itu Menjadi Wilayah Wilayah Itu Kekuasaan Pemikiran Yang Terikat Dengan Doktrin Mazhab Abu Hanifah Untuk Keluar Dari Pemahaman Itu Menjadi Sulit Karena Pada Akhirnya Beranggapan Bahwa Mazhab Itu Di India Misalnya Akhirnya Beranggapan Bahwa Itu Kebenaran Di India Dan Pakistan Tidak Keluar Dari Mazhab Yang Berkembang Tersebut Mazhab Yang Menjadi Panutan Tersebut Itu Bahayanya Mazhab Di Situ Kemudian Fanatiknya Itu Sangat Tinggi Untuk Melepaskan Dari Doktrin Mazhab Itu Sulit Banget Karena Akhirnya Mazhab Menjadi Harga Mati Ini Mazhab Demikian Juga Malik Demikian Juga Ambal Demikian Juga Syafi'i Itu Sampai Pernah Terjadi Pembunuhan Ketika Mempersoalkan Berkaitan Dengan Istiwa Al-Ars Di Jaman Imam Malik Itu Dua Kelompok Yang Berbeda Itu Di Jaman Imam Malik Saja Sudah Terjadi Seperti Itu Lah Kalau Kita Lihat Sekarang Ini Akibat Buta Yang Disuntikkan Oleh Pemahaman Mazhab Mereka Bukan Lagi Membela Quran Bukan Lagi Membela Sunnah Tapi Membela Perkataan Mazhab Ini Ruway Bidah Seperti Itu Kalau Kita Lihat Ruway Bidah Itu Artinya Tersandung Cara Berfikirnya Tersandung Hatinya Pada Doktrin Mazhab Akhirnya Mazhab Itu Seperti Yang katakan Tadi Itu Menjadi Harga Mati Ini Yang Terjadi Nah Kemudian Dikatakan Lagi Yanamur Rajulu Annaumata Fatubadul Amanah Jadi ketika Seorang Seseorang Itu Tidur Ya Kemudian Amanah Itu Dicabut Dari Hatinya Jadi Itu Dicabut Dari Hatinya Ketika Tidur Baru Ketika Bangun Ditaruh Lagi Itu Kedalamnya Akhirnya Akhirnya Kalau kita Lihat Orang Yang Banyak Ter Prosok Kedalam Kedalam Anti Amanah Ini Yaitu Orang Yang Melepaskan Ikatan Cintanya Kepada Al-Quran Untuk Memahami Al-Quran Mereka Takut Memahami Al-Quran Takut Karena Dokternya Bahaya Kalau Salah Dan Sebagainya Akhirnya Yang Dibaca Itu Hanya Tapsiran Tapsiran Belaka Ya Kalau Kita Lihat Akibat Seperti Dokterin Di Gereja Ini Masalah Misalnya Tuhan Yesus Itu kan Dokterin Luar Biasa Yang Dilakukan Oleh Mereka Meskipun Di Dalam Kitabnya Tentang Ketuhan Yesus Yesus Sendiri Itu kan Tidak Ada Itu Berbagai Macam Cara Dilakukan Oleh Mereka Agar Umat Menerima Ketuhanan Yesus Nah Itu Yang Terjadi Nah Kalau Di Kalangan Kita Lebih Dari Itu Kadang Kadang Yaitu Beranggapan Kitab-kitab Mazhab Itu Seperti Kitab Suci Jadi Kalau Disentuh Tidak Pakai Wuduk Seolah-olah Najis Jadi Cara Berpikir Mereka Seperti Itu Sehingga Untuk Berbicara Mazhab Secara Luas Mereka Tidak Bisa Karena Harus Mengikuti Pola Pikir Hanya Sampai Pada Titik Jenuh Tadi Itu Wilayahnya Wilayahnya Saja Wilayah Wilayah Ada Hanafiyah Wilayah Malikiyah Wilayah Syafi'iyah Wilayah Hanbaliyah Ya sampai disitu saja Berbicara Tetapi Kalau kita Tidak berpegang Teguh Kepada Mazhab Maka Seluruh kitab Mazhab itu Bisa kita pelajari Jadi Pengertiannya Begitu Bukan Kemudian Kita itu Tidak Memerujuk Kepada Kitab-kitab Imam Mazhab Tapi Dipakai Juga Walaupun Dengan Cara Lebih Kritis Lagi Terhadap Produk-produk Pemikiran Imam Mazhab Salahnya Mereka Itu Apa Salahnya Mereka Seolah-olah Paling Jagos Seolah-olah Ketemu Dengan Rasulullah Kapan Ketemu Dengan Rasulullah Kok Tidak Mau Mazhab Seharusnya Berfikirnya Begini Imam Mazhab Itu Pewaris Nabi Begitu Sudah Pantaslah Semua Imam Mazhab Dipelajari Bukan Hanya Satu Mazhab Semuanya Bukan Hanya Empat Mazhab Mazhab Itu Banyak Jadi Dihitung-hitung Ada yang Terkenal dan Tidak Semuanya Bisa Menjadi Pedoman Apalagi Kemudian Ada Kitab Pokok-pokok Islam Itu Yang Ditulis Oleh Imam Bukhari Imam Muslim Imam Nasa'i Ibn Majah Abu Daud Dan Banyak Sekali Di dalamnya Itu Yang Mengajarkan Hadis Kepada Kita Tetapi Herannya Kita Itu Menjadi Hamba Allah Yang Apatis Terhadap Al-Quran Dan As-Sunnah Masih Masih Mempertanyakan Jadi Kalau Orang Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah Wahabi Ini Kalau Dulu Rasulullah Ngajak Kepada Al-Quran Supaya Lepas Dari Kemusrikan Sekarang Orang Diajak Kepada Al-Quran Dan Hatis Tidak Mau Jadi Kembalinya Kepada Kaul 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 Dan Kaul Itu Yang Terjadi Jadi Itu Yang Kita Yang Bahayanya Nanti Yang Akan Terjadi Di Dalam Tubuh Umat Islam Sebagaimana Hadis Wa'an Abihu Rayyurata Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Saya Ti Al-Nasi Sana Watun Khadda'at Jadi Nanti Akan Datang Atas Manusia Itu Hari-Hari Yang Penuh Tipu Daya Hari-Hari Yang Penuh Tipu Daya Hari-Hari Yang Naas Istilahnya Hari-Hari Yang Tidak Terlepas Dari Belengguh Keraguan Karena Apa Para Pendusta Itu Mengaku Pembawa Kebenaran Para Pendusta Mengaku Pembawa Kedamaian Mereka Berbicara Atas Nama Islam Tetapi Sebenarnya Atas Nama Kelompok Kemudian Apa Ya itu Tadi Aswajah Dipolitisir Sedemikian Rupa Hingga Mengerucut Menjadi Nama Kelompok Aswajah Yang Luas Mencakup Siapa Siapa Saja Akhirnya Hanya Menjadi Milik Satu Golongan Seperti Partai Saja Akhirnya Jadi Tidak Lagi Aswajah Dalam Pengertian Syar'ayah Tapi Aswajah Dalam Yaitu Ventalasi Pemikiran Pada Fanatik Buta Kelompok Tertentu Itu Akhirnya Penyakitnya Seperti Itu Jadi Disitu Nah Para Pendusta Ini Merancang Bagaimana Kemudian Menjadikan Statement Statement Itu Seolah Olah Adalah Islam Pernyataan Pernyataannya Adalah Islam Jadi Mereka Berbicara Hak Tapi Hak Menurut Ukuran Mereka Mereka Berbicara Batil Tapi Batil Menurut Ukuran Mereka Bukan Syar'ayah Jadi Tidak Syar'ayah Sama Sekali Karena Akhirnya Main Klaim Nah Kalau Sudah Main Klaim Bagaimana Mungkin Mereka Makin Mengenal Kebenaran Tidak Mungkin Mengenal Kebenaran Itu Bahayanya Kemudian Wayukadribu Fihas Sadik Jadi Kemudian Orang-orang Yang Jujur Itu Dianggap Pendusta Jadi Orang-orang Yang Jujur Itu Dianggap Pendusta Jadi Orang-orang Yang Jujur Itu Dianggap Pendusta Nah Kemudian Ya Itu Tadi Ada Orang Mendakwakan Pemahaman Salaf Wah Itu Wahabi Dan Sebagainya Mereka Pendusta Kaum Wahabi Nah Itu Sekarang Muncul Sudah Jadi Ruway Bidah Memang Kerjanya Seperti Itu Nah Setiap Yang Dibicarakan Terkait Dengan Al-Quran Terkait Dengan Hadis Nabi Padahal Kalau mereka Tahu Saya Membaca Ini Namanya Islam Apa Ya Jadi Islam Wajawab Soal Islam Soal Wajawab Nah Ini Sebuah Himpunan Ya Yaitu Situs Himpunan Yang Menghimpun Berbagai Macam Kitab Ini Milik Salafi Tapi Kalau Kita Lihat Milik Salafi Ini Referensinya Bukan Main Referensinya Itu Mungkin Ratusan Ribu Kalau Kita Lihat Yang Tentu Saja Mengambil Dari Pendapat Siapa Saja Kemudian Ditarik Kesimpulan Itu Nah Kemudian Tadi Dikatakan Orang-orang Yang Hianat Itu Orang-orang Yang Hianat Itu Yaitu Dianggap Sebagai Orang-orang Yang Amanah Amanah Jadi Sebenarnya Sudah tidak ada Lagi Hal-hal Yang amanah Cuman Kemudian Mereka Itu Dianggap Amanah Padahal Curang Di dalam Menyampaikan Ajaran-ajaran Agama Curangnya Apa Kalau Sudah Kembali Ketemu Dalilnya Yang Sebenarnya Itu Disembunyikan Oleh Mereka Sengaja Disembunyikan Saya Lihat Sering Itu Tidak Dibaca Dilampoi Begitu Saja Kemudian Kemudian Dan Orang-orang Yang Amin Orang-orang Yang Amanah Itu Dianggap Tidak Amanah Khianat Jadi Orang-orang Yang Amanah Itu Al-amin Itu Dianggap Tidak Amanah Ini Terjadi Dimana-mana Di kelompok-kelompok Manapun Terjadi Kemudian Wayantiku Fihar Ruwaybidah Dan Yang Berbicara Di Tengah-tengah Mereka Itu Kaum Ruwaybidah Siapa Ruwaybidah Itu Dikatakan Disini Qila Wamar Ruwaybidah Ya Rasulullah Siapa Ruwaybidah Itu Ya Rasulullah Dikatakan Ar-rajul Tafih Fi Amril Amma Yaitu Orang-orang Bodoh Berbicara Tentang Perkara Umat Seolah-olah Ngerti Agama Ujung-ujungnya Lari Kepada Taklit Buta Itu Karena Tidak Bisa Bijak Di Dalam Menyampaikan Agama Kalau Orang Taklit Tidak Ada Ceritanya Orang Taklit Bisa Bijak Di Dalam Memahami Agama Pasti Itu Akan Terseret Kepada Fanatisme Yang Membabi Buta Fanatik Tanpa Kendali Artinya Fanatik Tidak Sehat Kalau Namanya Taklit Itu Yaitu Yang Mengikat Leher Jadi Menjerat Cara Berfikirnya Dia Sehingga Dianggap Sebagai Yaitu Panduan Agama Yang Sebenarnya Artinya Runtuhnya Agama Itu Karena Orang Orang Taklit Buta Runtuhnya Agama Itu Karena Orang Orang Taklit Buta Yang Kelak Kemudian Menimbulkan Huruhara Di Tengah Tengah Umat Islam Terjadinya Perselisihan Pendapat Bukan Dengan Bijak Memahami Pendapat Pendapat Yang Berkembang Tetapi Dengan Penuh Kebencian Karena Tadi Wilayah Pemikirannya Hanya Sebatas Yaitu Apa Yang Dipahaminya Itu Dari Mazhab Dan Dari Guru-gurunya Yang Mendokterin Bahwa Misalnya Syafi'iyah Itu adalah Kebenaran Mutlak Hanafi'iyah Kebenaran Mutlak Malikiyah Kebenaran Mutlak Terjadilah Empat Kelompok Ini Yaitu Saling Berhaluan Beda Di India Begini Di ini Begini Karena Sudah Dipatah Sudah Dianggap Ejitihan Ditutup Oleh mereka Tapi Di sisi Lain Banyak Juga Dari mereka Ini Pembenaran Terhadap Akal-akal Tidak Sehat Apa Kaum Taklid Ini Kalau Misalnya Gurunya Yang Mengada-ngada Itu Kedudukannya Sama Dengan Al-Quran Seolah-olah Itu Lebih dari Al-Quran Petuahnya Karena Ditanamkan Perasaan Takut Untuk Mengkritisi Gurunya Ini Yang Banyak Terjadi Walat Kalau Menentang Guru Dan Sebagainya Hingga Umat Akhirnya Takut Berbicara Kebenaran Ini Yang Terjadi Di Kalangan Umat Islam Sekarang Ini Jadi Kita Melihat Kaum Ruway Bidwah Ini Yaitu Tadi Ar-rajul Dikatakan Ar-rajul Tafihu Fi Amril Amma Orang Yang Bodoh Dengan Perkara Umat Jadi Disitu Itu Riwayat Ibnu Majah Waghairuhu Hadisun Sohay Jadi Disini Banyak Kita Pelajari Sebagai Orang Islam Bagaimana Menguatkan Dirinya Jadi Menguatkan Dirinya Agar Benar Benar Sesuai Dengan Perintah Agama Jadi Apa Namanya Tidak Mempermainkan Agama Di Dalam Memahamkan Da'wah Kepada Umat Tapi Bagaimana Supaya Umat Itu Diajak Ke jalan Allah Dengan Cara-cara Rasul Dengan Cara-cara Para sahabat Bukan Bukan Dengan Kebijakan Kebijakan Lokal Kalau Islam Dikendalikan Dengan Kebijakan Lokal Maka Itu Sudah Namanya Islam Campuran Tetapi Kalau Ingin Murni Kembalikan Kepada Cara-cara Rasulullah Dan Para Sahabatnya Bagaimana Coba Kita Lihat Bagaimana Ketika Sahabat Dan Rasulullah Menyampaikan Islam Ini Islam Terasa Gauhnya Terasa Dan Merasa Memiliki Islam Yang Sebenarnya Sehingga Rasa Bertanggung jawab Terhadap Islam Dilakukan Terus Menerus Sepanjang Sejarah Dengan Jihad Sekalian Tapi Kalau Kita Melihat Sekarang Ini Kan Kemudian Terjadi Pengkebirian Terhadap Dakwah Mereka Tidak Dibuat Mengerti Apa Itu Dakwah Padahal Kalau Dulu Yang Disebut Dakwah Mendakwai Adalah Kaum Yahudi Mendakwai Kaum Nasrani Mendakwai Kaum Hindu Dan Sebagainya Supaya Mereka Mengenal Tuhan Yang Sama Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Sekarang Tidak Jadi Kadang-kadang Ada yang Tolerannya Keterlaluan Terhadap Agama-agama Lain Kemudian Ada Lagi Yang Keterlaluan Dengan Pemahaman Pemahaman Yang Lain Itulah Dari Saya Mudah-mudahan Hal Ini Bisa Memberikan Pengertian Kepada Seluruhnya Sehingga Benar-benar Sejalan Dengan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Dan Benar-benar Sesuai Dengan Sunnah Nabi Artinya Kalau ingin Berdakwah Jangan Lepas Dari Ikatan Para Da'wah Salaf Dahulu Kalah Di Dalam Memahamkan Islam Bukan Dengan Kebijakan Lokal Jadi Kalau Berdakwah Dengan Kebijakan Lokal Kita Akan Kehilangan Identitas Islam Tapi Berdakwalah Dengan Cara Islam Yaitu Cara-cara Yang Sudah Dicontohkan Oleh Nabi Bagaimana Dakwahnya Nabi Bagaimana Dakwahnya Para Sahabat Hanya Dengan Cara Seperti Itu Islam Yang Sebenarnya Bisa Kita Raih Hanya Dengan Cara Seperti Itu Kita Bisa Menikmati Esensi Islam Yang Sesungguh Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Anta Astaghfiruka Wa Atubu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh